662 orang berkostum Charlie Chaplin di Swiss pecahkan rekor dunia. Ratusan orang ini pun penuhi halaman museum Chaplin di Swiss. Para penggemar berkumpul dan berkostum alas Charlie Chaplin. Momen ini juga sekaligus memperingati hari kelahiran Charlie Chaplin ke-128 pada 16 April lalu. Ya, baik tua, muda dan anak-anak ikut serta pada pemecahan rekor dunia ini. Kumis dan tongkat yang digunakan Charlie semua membuat kita mengenang sosok Charlie Chaplin pada gaya khasnya di film The Tramp. Setiap peserta pun membayar 14 euro atau 200 ribu rupiah untuk ikuti ajang ini. 300 ribu pengunjung datangi museum Chaplin dalam setahun. Keberhasilan museum juga berdampak pada pengembangan pariwisata lokal terutama di kota Montrose, Swiss.